Halo Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul D-Blog Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradari oleh Vijay Kumar Rajendran Dan dibintangi oleh Aruniti dan Avantika Misra D-Blog terinspirasi dari kejadian nyata yang dialami oleh adik sutradara Vijay Kumar Ketika ia tinggal di kampus berasrama Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update-an film-film terbaru India lainnya Spesial di channel Trending Gelo Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi Kita langsung ketik happy Seorang wanita disini Sekap dalam sebuah gua Setelahnya ia dibunuh Dan inilah alur cerita film D-Blog Arul adalah mahasiswa baru jurusan teknik elektro Kampusnya berada di wilayah yang dilingkupi oleh hutan lebat Para mahasiswa di kampus itu tinggal di asrama Asrama putra dinamakan Blok E Sementara asrama putri disebut Blok D Arul sendiri satu kamar dengan teman-temannya yaitu Milo, Vijay, dan Lalu Kampus Arul masuk dalam kategori 10 kampus terbaik di India Mahasiswa di sana adalah lulusan terbaik dengan prestasi akademik yang mentereng Ketika jam istirahat, Arul pergi ke kantin Di sana ia terpesona dengan wanita cantik bernama Suruti Walaupun cantik, Suruti ternyata sangat jahil Ia mengerjai seniornya Suruti membeli makanan di kantin Meludahi makanan itu Dan memberikannya kepada seorang mahasiswa lain Yang lebih senior dari dirinya Aksi Suruti diketahui oleh Arul dan teman-temannya Namun ia memilih tutup mulut Karena Arul masih sangat baru di kampus itu Asrama putra dan putri di kampus itu Terpisah satu sama yang lain Tetapi aturannya sama Gerbang asrama akan dikunci pukul 6 sore Dan lampu kamar tidak boleh dinyalakan setelah jam 9 ke atas Para mahasiswa juga dilarang untuk membawa hapi Yang ketahuan membawa hapi Maka hapinya akan dihancurkan oleh penjaga asrama Siapapun yang melanggar peraturan tersebut Maka ia akan dikeluarkan dari tempat itu Suruti ternyata sekamar dengan Ria dan Swati Saat malam tiba, Swati harus ke toilet Karena ia ke belet BAB Kebetulan toilet dan kamar mandi asrama itu Berada di luar kamar Dan berada di pojok gedung Swati sebenarnya takut Namun ia memaksakan diri untuk BAB Mendadak lampu rusak dan pintunya digedor oleh seseorang Swati berteriak ketakutan Yang membuat orang yang mengetuk pintu Terpaksa pergi meninggalkan Swati Teman Arul yang bernama Vijay Dihukum oleh seniornya Kesalahan Vijay sebenarnya sederhana Ia hanya mengatakan jika wajah kekasih seniornya itu mirip dengan wajah bibiknya Vijay dianggap melecehkan kekasih senior tersebut Ia kemudian diminta berlutut di lapangan basket Arul tidak terima Ia meminta agar temannya itu dibebaskan Senior Arul kemudian menantang Arul untuk main basket Jika Arul menang maka temannya akan dibebaskan Tetapi jika Arul kalah Maka Arul harus ikutan berlutut menemani Vijay Aturan permainannya simple Arul hanya perlu memasukkan 3 bola ke keranjang Tetapi ia harus menghadapi 3 orang senior yang menghadangnya Arul menerima tantangan itu Ia adalah pebasket ulung Arul memasukkan 2 bola dengan sangat mudah Akan tetapi giliran bola terakhir Arul justru pura-pura gagal memasukkannya Padahal bolanya sangat mudah Dan Arul lepas dari pengawalan senior Alhasil dalam pertandingan itu Arul dinyatakan kalah Senior Arul sadar jika Arul dengan sengaja mengalahkan dirinya Ketika ditanyai alasannya Arul mengaku sengaja melakukan itu Supaya ia tidak menjatuhkan harga diri seniornya Di depan para pendukungnya Setelah mengetahui kebaikan hati Arul Senior Arul justru meminta maaf Dan meminta Arul untuk bergabung di tim basket mereka Suwati mendengar suara di luar kamar Ia keluar memeriksa Di sana Suwati melihat sosok pria yang menyeramkan Ia segera menutup pintu kamar Suwati memberitahu teman-temannya Tetapi mereka tidak percaya Dan ketika mereka memeriksa keluar Memang tidak ada orang di sana Suruti satu kampus dengan Arul Hanya saja mereka beda jurusan Suruti mengambil jurusan informatika Sementara Arul jurusan teknik elektro Meskipun Suruti degil dan suka usil terhadap seniornya Namun Arul tetap tergila-gila kepadanya Ia mulai PDKT dengan Suruti Dan akhirnya mereka berdua jadian Malam harinya Suwati mencuci pakaian Karena ruang jemuran sudah penuh semua Suwati terpaksa keluar dari asrama Ia membuka pintu gerbang bagian belakang Dan mulai menjemur di luar Malam itu angin bertiup sangat kencang Dan sejurus kemudian Keesokan harinya Dua orang mahasiswa menemukan mayat Suwati Dengan luka seperti bekas cakaran binatang Di area wajah dan sekujur tubuh Seketika kampus menjadi heboh Supaya berita kematian itu tidak merlebar kemana-mana Dan bisa memperburuk citra kampus Dekan yang bernama Ponsekar Menyuap polisi Polisi kemudian mempublikasikan ke media Jika Suwati tewas diterkam macan Dari pembicaraan polisi dan dekan Diketahui jika kampus itu rutin menyua polisi Jika ada mahasiswi yang meninggal Secara tidak wajar Orang tua Suwati tidak terima anaknya tewas Ia menuntut pihak kampus yang dianggap lalai Dalam pengamanan Namun dekan justru menyalahkan Suwati Karena Suwati keluar dari lingkungan asrama Dengan membuka kunci gerbang bagian belakang Enam bulan setelah kematian Suwati Seorang mahasiswi senior bernama Maya Bertemu Arul Maya sebenarnya penasaran Karena lukisan Suwati yang pernah dipajang Di mading kampus Sama dengan lukisan teman Maya Teman Maya sendiri meninggal 4 tahun yang lalu Dan sebelum ia diponis tewas Akibat serangan macan Teman Maya membuat lukisan yang sama persis Dengan lukisan Suwati Maya curiga Jangan-jangan kematian temannya 4 tahun silam Ada kaitannya dengan kematian Suwati Suatu malam Arul dan teman-temannya keluar dari asrama Secara diam-diam Dan mereka menuju ke halaman belakang asrama wanita Arul menelpon Seruti Dan memberitahu posisinya Ketika Seruti menatap keluar jendela Arul CS menyalakan lampu hias Bertuliskan ucapan selamat ulang tahun Ternyata hari itu Seruti berulang tahun Seruti merasa terharu dan bahagia Dengan kejutan yang diberikan oleh Arul kekasihnya Seketika suasana bahagia di awal Mendadak berubah menjadi mengerikan Arul CS menatap sosok pria menakutkan Yang berdiri di balkon atas asrama putri Arul melaporkan kejadian itu kepada Dekan Bukannya mendapatkan respon positif Arul CS justru diskor selama seminggu Karena ia berani keluar Dan menyelinap ke halaman belakang asrama putri Dekan memang sengaja ingin menutupi kasus itu Karena Dekan tidak mau reputasi kampusnya rusak Akibat hal-hal yang tidak diinginkan Tidak hanya Dekan Bahkan penjaga asrama pun Memarahi Arul Ketika Arul mengatakan bahwa ada sosok pria Di balkon atas asrama putri Penjaga asrama semakin menjadi-jadi memarahi Arul Satu-satunya orang yang meyakini Jika suati tewas bukan karena serangan binatang buas Adalah senior Arul yang bernama Maya Karena itulah Arul mencari Maya Ketika diminta pendapatnya Maya menyarankan Arul Agar mencari dokumen terkait data mahasiswa Yang masuk ke kampus itu Jika ada mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya Dengan alasan yang tidak jelas Maka kemungkinan mereka meninggal dunia Sama seperti nasib suati dan teman Maya Satu-satunya cara agar bisa mendapatkan data mahasiswa itu Adalah dengan menyelinap masuk ke dalam ruangan Dekan Arul benar-benar nekat Ketika Dekan sedang makan siang Arul bersama temannya Vijay menyelinap masuk ke kantor Dekan Ia berhasil menemukan dokumen yang dicari Di saat bersamaan pemilik kampus datang berkunjung untuk melakukan monep Dekan akhirnya batal makan siang dan ia buru-buru menyambut majikannya Pak Dekan kemudian membawa majikannya ke kantor Dekan bersama dengan pemilik kampus masuk ke ruangan itu Namun mereka tidak melihat Arul yang bersembunyi di ruang baca Dekan Ternyata ruangan itu tertutup kaca hitam Dan hanya orang yang berada di bagian dalam yang bisa melihat keluar Arul dengan leluasa bisa melihat dan mendengar percakapan antara Dekan dan pemilik kampus Dari percakapan mereka Diketahui jika sebelumnya pernah terjadi hal yang sama Yang menimpa para mahasiswi lainnya Pemilik kampus meminta Dekan agar melakukan apapun demi melindungi reputasi kampus mereka Itu sebabnya Dekan selalu mempersulit siapa saja yang ingin mengungkap kasus kematian para mahasiswi tersebut Arul memeriksa data para mahasiswa Ia menemukan 8 orang mahasiswi yang berhenti tanpa menyelesaikan studinya Salah satu diantaranya adalah anak mantan penjaga asrama yang bernama Mega Arul segera mendatangi kediaman Mega Mereka bertemu dengan ayah Mega yang bernama Sekar Tuan Sekar mempersilahkan Arul masuk Saat berada di dalam rumah Arul mendengar suara seseorang yang berteriak dari dalam kamar Ia penasaran dan berniat memeriksa kamar tersebut Namun ayah Mega melarangnya Arul tidak peduli Ia terus memaksa dan meringsek masuk ke kamar itu Dan seketika Arul menemukan Mega yang dikurung ayahnya di kamar tersebut Tuan Sekar tidak bisa lagi membendung rahasia keluarganya Ia mulai bercerita tentang Mega dan semua yang terjadi di masa lalu Ketika Sekar menjadi penjaga asrama Anaknya Mega kuliah di kampus itu Tetapi suatu hari Mega justru menghilang Ayahnya ingin lapor polisi namun ia dilarang oleh Pak Dekan Jika Sekar berani lapor polisi maka Dekan mengancam akan memecatnya Beruntung anak Tuan Sekar berhasil ditemukan esok pagi Ia tergeletak pingsan dan tidak sadarkan diri dengan luka cakar di sekujur tubuh dan wajahnya Mega yang selamat dari insiden tersebut menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi Ia ditangkap oleh seorang pria bertubuh besar Mega disekap di suatu tempat Di sana Mega melihat pria itu membunuh seorang mahasiswi lainnya Ia membunuh mahasiswi itu dengan cara mencakarnya menggunakan cakar buatan yang terbuat dari besi Seolah-olah korban tewas akibat diterekam oleh macan Mega dan ayahnya berusaha memberitahu Dekan terkait pria jahat yang merongrong nyawa para mahasiswi di kampus itu Tetapi Dekan tidak mau mempercayai cerita Mega Ia bahkan menuduh Mega dan ayahnya sengaja membuat cerita bohong agar bisa memeras pihak kampus Dekan bahkan menuduh Mega selingkuh dengan mahasiswa lain Ia keluar secara diam-diam di malam hari untuk bertemu kekasihnya Namun Mega justru diterekam macan Mega tertekan akibat insiden itu dan ia mulai depresi Dan pada akhirnya Mega mengalami gangguan kejiwaan Arul mengajak Maya, Milo, dan Vijay masuk ke dalam hutan Mereka mencoba mencari jejak pembunuh Dari informasi yang diberikan Maya Arul mendapatkan sebuah kesimpulan penting yaitu semua korban yang tewas Ternyata bisa menari tarian tradisional yang dinamakan Tarian Baratanatiam Bahkan Mega juga bisa menarikan tarian itu Arul mengetahui itu setelah ia melihat foto-foto Mega di dinding rumahnya Setelah berjalan jauh ke tengah hutan Mereka tetap tidak bisa menemukan tempat persembunyian pelaku Arul CS akhirnya kembali ke asrama Setelah kembali ke asrama justru Maya yang ditangkap oleh pembunuh Pembunuh membuang Maya dari lantai atas asrama putri Kejadian itu disaksikan oleh Arul dari asrama putra Kematian Maya tidak dianggap serius oleh pihak kampus Mereka menganggap Maya bunuh diri akibat patah hati Arul tidak bisa mengatakan apapun Karena tidak ada yang percaya kepadanya Arul berusaha menggali informasi sebanyak mungkin Tentang kampus itu dan misteri dibalik kematian para mahasiswi Menurut keterangan dari seorang pria penjaga kantin Ada sebuah insiden ketika asrama putri blok D direnovasi Seorang kuli bangunan yang bernama Kali Mengintip mahasiswi yang sedang mandi Aksinya itu kepergok dan ia ditangkap oleh masa Kali kemudian diikat dan ia ditampar oleh mahasiswi tadi Tidak hanya itu Masa mengamuk dan mereka menghantam kemaluan Kali Hingga hancur dan Kali tidak bisa menjadi seorang pria sejati Arul juga menanyakan polisi terkait jejak kriminal Kali Ternyata sejak berusia 13 tahun Kali punya hobi mengintip wanita yang sedang mandi Semakin hari sifat psikopat Kali semakin menjadi-jadi Ia membunuh dua orang gadis di hutan Dan rambutnya ia simpan sebagai koleksi Ayahnya mengetahui kejahatan Kali dan ia berusaha menyembunyikannya Ayah Kali mengubur mayat kedua gadis yang dibunuh oleh anaknya Tetapi aksinya itu justru kepergok warga Alhasil warga menuduh ayah Kali sebagai pembunuh Dan ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara Aksi Kali tidak terhenti sampai di situ Ketika ayahnya di dalam penjara Kali menculik tiga wanita dan berhasil membunuh dua di antaranya Seorang korban yang selamat melarikan diri dan segera lapor polisi Kali akhirnya tertangkap dan ia dipenjarakan Ketika dewasa Kali dibebaskan dan ia bekerja sebagai seorang kuli bangunan Untuk menjebak pelaku Arul meminta bantuan Suruti dan teman-teman sekamarnya Kebetulan seorang teman Suruti bisa menarikan tarian tradisional Baratana Tiam Arul CS menjaga teman Suruti tersebut Dan mereka secara diam-diam bersembunyi di salah satu kamar asrama putri Di luar dugaan Pembunuh datang dan ia justru menculik Suruti Padahal Suruti tidak bisa menari Arul berusaha menyelamatkan Suruti Namun ia justru dikunci oleh penjaga asrama Yang ternyata sudah mengetahui kedatangan Arul di asrama putri Tolong bukakan pintunya bu Nyama Suruti dalam bahaya Pembunuh ternyata bukan mengejar para penari Ia mengincar gadis berambut panjang Ujar Aril berusaha untuk meyakinkan penjaga itu Ketika penjaga asrama itu melihat sendiri Aksi pembunuh membawa Suruti Ia akhirnya sadar jika Arul berkata benar Penjaga asrama itu kemudian membukakan pintu kamar Dan membiarkan Arul keluar Arul segera mengejar Suruti yang telah dibawa kabur oleh pembunuh Arul menyusul pembunuh ke dalam hutan Ia mengikuti jejak darah yang tertinggal di The Daunan Mereka akhirnya menemukan rumah pohon Di sana Suruti dirantai di sudut ruangan Namun pembunuh tidak ada di TKP Pembunuh ternyata sedang sibuk membersihkan tubuhnya di sungai Arul kemudian membuka ikatan yang membelunggu kekasihnya Suruti Sementara Milo matanya terpaku pada rambut yang ada di dinding ruangan tersebut Ternyata rambut itu adalah rambut korban yang dikoleksi oleh pembunuh Milo merinding menyadari betapa psikopatnya sang pelaku Ia kemudian secara tidak sengaja menginjak perangkap beruang yang ada di tempat itu Milo berteriak kesakitan Beruntung temannya Vijay segera menolong Mendengar teriakan Milo Pembunuh segera mengejar mereka Namun Arul CS secepatnya berlari pulang ke asrama Pembunuh terbakar amarahnya Ia mulai mengolesi tubuhnya dengan cairan pelumas berwarna hitam Setelahnya ia bersiap menyerang asrama mahasiswa Kedatangan Arul CS disambut oleh para penghuni asrama Mereka tampak sangat ketakutan Seketika pembunuh muncul dan memanjat tembok asrama Ia memukul beberapa gadis Semua orang berlari menyelamatkan diri Dan masuk ke kamar masing-masing Arul mencoba memberikan perlawanan Tetapi pembunuhnya terlalu tangguh Badannya yang licin akibat pelumas Membuatnya susah untuk dikalahkan Arul dan teman-temannya babak belur Setelah itu pembunuh mendobrak pintu kamar seruti Ia ingin menangkap gadis cantik itu Beberapa wanita dan penjaga asrama Berusaha mencegah tindakan tersebut Tetapi mereka semua dihajar satu per satu Pada akhirnya Struti tertangkap dan ia diseret seperti seekor anjing Penjaga asrama berusaha untuk menolong Namun ia justru dibanting oleh pembunuh Ketika pembunuh lengah Struti berusaha kabur Arul muncul untuk menghentikan pembunuh yang berusaha mengejar Struti Namun lagi-lagi Arul tidak berdaya Satu persatu penghuni asrama beserta penjaganya Mencoba menahan pembunuh Namun badan psikopat yang satu ini Licin seperti belut akibat dilumuri pelumas Seorang mahasiswi melempar pasir ke arahnya Kali ini Tubuh pembunuh bisa dipegang Mereka beramai-ramai memegang tubuhnya Mengangkat pembunuh dan membantingnya ke tanah Para mahasiswi bersatu padu Mengeroyok pembunuh tadi Mereka memukulnya hingga babak belur Ketika sekarat Pembunuh teringat akan semua wanita yang pernah dihabisi olehnya Dan pada akhirnya Psikopat impoten itu Tewas dikeroyok mahasiswi Setelah pembunuh tewas Para penghuni asrama bisa hidup tenang Sementara dekan dan juga pemilik kampus tersebut Mereka kemudian ditahan polisi Karena berusaha menutupi kematian yang terjadi di tempat itu Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!